Tadi sih di online sih, karena di online sih dia bilangnya pakai baju olahraga, itu bukan ya? Kayaknya pakai baju olahraga. Udah belum? Atau yang biru itu ya? Yang biru itu lah pelaki. Itu yang harus diisi yang kol. Tadi tuh di fotonya tuh, sorry. Ya. Iya. Negara tuh boleh dikomentari? Boleh dikomentari? Ya baik, Pemiksa dan juga Fandi, ini sudah datang. Yang kita tunggu dari tadi, yang ini terkait dengan kasus OTT KPK yang dilakukan oleh KPK yang menangkap 10 pihak. Di antaranya Bupati Probolinggo, Puputrandiana Sari, dan juga suaminya Hasan Aminuddin, berserta dengan 8 pihak yang lainnya. Dan diduga ini 8 pihak yang lainnya merupakan dari aparatur sipil negara di wilayah Probolinggo, serta ajudan dari Hasan Aminuddin. Dan 7 orang yang lainnya ini merupakan camat dari kepala desa, karena memang kasus dugaan korupsi ini merupakan kasus jual beli jabatan. Nah, ini dia sudah tiba di gedung merah putih KPK Kuningan, Jakarta. Bupati Probolinggo yang mengenakan jas ataupun jaket berwarna merah dengan gerudung berwarna putih ataupun krem berserta dengan suaminya. Yang merupakan mantan juga Bupati Probolinggo. Ya, ini sudah memasuki gedung KPK. Kami akan coba mewawancarai dan juga meminta keterangan dari pihak yang telah ditangkap oleh KPK. Dan Bupati Probolinggo berserta dengan suaminya sudah masuk ke gedung KPK, Komisi Pembatasan Korupsi, berserta dengan 8 orang lainnya. Kemudian, 8 orang lainnya ini juga telah dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya. Bupati Probolinggo Dan ini kita bisa melihat bersama-sama, ini Bupati Probolinggo berserta dengan suaminya dan juga 8 orang lainnya ini tengah masuk ke gedung dan juga menaiki tangga untuk dilanjutkan proses pemeriksaan. Ya, kami di sini di gedung KPK, Jakarta dan berserta dengan para awak media lain sedang menunggu konfirmasi lanjutan Ataupun konferensi pes dari pihak KPK terkait dengan sebenarnya siapa saja, 8 orang lainnya selain dari Bupati Probolinggo dan juga suaminya Hasan Aminuddin yang juga merupakan mantan dari Bupati Probolinggo. Ya, baik Fandi dan juga pemirsa kami nanti akan terus mengupdate kembali bagaimana lanjutan dugaan korupsi terkait dengan OTT KPK pada Minggu 29 Agustus 2021 pada dua dini hari tadi. Fandi Fandi Terima kasih.